Yusuke Oke Yusjeng Supaya di segmen ini makin semangat Dibakar dulu semangatnya Penonton, penonton Yusuke Yusuke Oh masih belum semangat nih Penonton, penonton Yusuke Yusuke Penonton, penonton Yusuke Masih semangat Penonton, penonton Yusuke Yusuke Penonton, penonton Masih terumah Masih terumah Gille, 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 gille. Bangkat! Terimakasih, oke. Silahkan Pak Sahid, itu dilanjut pertanyaan segmen ini. Ini sudah sudah dibakar. Aneeh. Aneh, Aneh mau tanya sama Aneh ini, katanya Aneh kalau lagi syuting berpergian selalu nggak pernah ketinggalan yang namanya barang-barang di dalam tas, banyak banget ya, soalnya aku emang orangnya prepare gitu, jadi bisa kayak kan bawa mobil sendiri, jadi bisa semuanya tuh ada di dalam mobil, bisa bawa sepatunya kayak 10 bajunya, tapi kalau di dalam tasnya pun juga banyak, bisa ada tisu, tisu basah, tisu kering, terus habis itu powerbank yang besar banget, jadi emang biar nggak kenapa-kenapa aja, jadi nggak apa-apa berat, yang penting semuanya ada, gitu. Semua udah disiapin ya, jadi kalau ada perlu-perlu nggak pusing-pusing lagi. Itu cukup ya, sepatu sampai 10 di mobil itu? Cukup, kan tinggal digeletakin aja. Kulkas gitu nggak dibawah. Nggak mungkin kulkas dibawah, kan lagi dipakai sama gajah. Ya, oke seperti biasanya di Inip Talk Show selalu ada surprise, dan kali ini saya mau ngasih surprise buat Ana. Ana. Apa itu? Apa tuh? Sini dong, eh ntar dulu. Oh iya. Ini aku kasih powerbank buat kamu. Oh iya. Ini powerbank. Nah ini powerbank sebetulnya. Powerbank-nya ada di dalam boneka teddy bear. Buat nge-charge. Biar bisa nge-charge hati aku. Iya! Gak bisa, ini buat kamu. Thank you. Jadi kamu kan suka ngoleksi Kenny Bear, banyak banget. Sampai dijual-jualin juga sama temen-temen, ya kan? Enggak, dikasih saudara. Oh, kasih saudara. Yang anak kecil-kecil, yang gak perlu kasih, masih dijual. Nah ini, saya kasih buat kamu. Betulan ini juga dari saudara kamu. Dibalikin lagi dong, Kak Suwe. Cuman kan ini unik, ada power banknya di dalamnya. Bisa nge-charge hati dong. Bisa dong. Oke. Thank you. Gimana? Surface ya. Silahkan. Thank you. Ana. Ana. Ya. Kenapa sih suka boneka Teddy Bear? Soalnya ekspresinya selalu kayak gini aja gak berubah gitu. Buat Aca juga ada surprise. Apa tuh? Apa tuh? Nah, nah nih. Merem dong, kamu merem. Boleh request gak Kang Suwe? Lah, gak jadi ya. Request gak mau request. Gak jadi ya, maksudnya surprise request. Gimana sih? Gak bisa ngomongin. Nih. Boleh buka? Buka. Nunggu beduk biasanya. Ya, makan nih. Ya. Toprak ya? Bukan. Apa sih? Yang ini namanya kupatahu, kupatahu, harganya seribu. Yang ini namanya kupatahu, kubar nyeri untuk cuma sayang satu. Ayo. Ceritakan. Ada apa dengan kupatah? Gak ada apa-apa diperasan. Gak ada? Tadi baru aku mau request Kang Sule. Oh, berarti gak surprise. Lagi-lagi surprise-nya. Aku mau request, boleh gak? Request apa sih kamu? Jodoh. Oh, itu mah. Nanti di belakang. Ada emang aib tuh, masih jomblo. Awas. Semuanya aja ya. Nih. Ayo. Kok hijau? Nih, surprise gak? Ini apa? Cingcau, cingcau karet, cingcau bikin lenggen. Cingcau, cingcau karet, cingcau bikin lenggen. Ayo, surprise gak? Ya, boleh deh. Ada apa dengan cingcau ini? Gak surprise ya? Ah, gak surprise sih. Nah, udah. Gak ada lagi surprise-nya. Gak surprise sih. Iya. Gak ada sih, Kang Andre. Kamu sih, sukanya bisnis online shop ya? Iya. Harusnya gue kasih online shop. Online shop, mustinya. Masih sekarang gak sih, berbisnis itu? Iya, jadi emang aku sama kakak aku, kita ada bisnis rock. Rock. Rock vintage gitu. Di online, emang jual di Instagram. Oh, Instagram. Iya. Kenapa gak yang baru aja? At Mrs. Joy. At M-R-S-J-O-Y-Y-Y. Eh, promo. Nah, kalo mau beli rock, jazz, pop, silahkan. Bukain, gini-gini ngomongin. Gini-gini ngomongin. Gini-gini ngomongin. Gini-gini ngomongin. Gini-gini. Eh, aku lebih main ke affiliate. Affiliate itu banyak jualin bareng orang. Sama produk aku sendiri juga ada beberapa. Saat ini aku lagi nekunin jasa. Jasa perikanan di Facebook. Sama aku lagi jualan matras boneka gitu. Matras boneka? Matras boneka. Iya. Jadi matras bentuknya boneka gitu? Iya. Jadi banyak bentuk-bentuk karakter-karakter kayak, apa namanya, Minion, Doraemon gitu-gitu. Tapi bentuk matras gede. Iya, iya, iya. Teddy bear juga bisa ya? Teddy bear juga. Tapi dia bentuknya gede gitu buat tidur anak-anak kecil. Kalo bentuk kasulai bisa gak? Oh, bisa. Bisa. Hahaha. Kamu mau pesan ya buat kamu di rumah ya kan? Coba tuh ini talk show mau ngasih sebagai souvenir gitu kan. Nanti. Bintang tamu yang dateng. Ini mau banyak maunya ya tamunya. Hahaha. Ada surprise request. Gak diundang lagi kayaknya. Engga lah, pasti diundang lagi. Jason. Oi. Oi. Jason. Kamu masih keluarga sama Mita The Virgin? Hahaha. Hahaha. Oh, mirip lu. Hahaha. Oh, mirip-mirip. Tengok dikasih wik dikit. Jason masih kuliah atau udah kerja? Engga, aku masih sekolah. Oh. Baru 16 tahun. Kelas 2 SMA ya? Iya. Baru bentar lagi kelas 3 dong. Iya. Iya. Jason udah punya pacar belum? Soul out tadi kan dia bilang. Soul out gitu ya. Berarti udah. Belom, belum. Sekolah dulu. Wisss. Wisss. Keren. Udah kejual lagi. Wisss. Mang Saswi sama siapa itu? Engga. Wah. Oh pantesan yang tadi. Ini. Oke, oke. Simpli. Halo. Ya, makasih mas. Makasih. Ini kamu tau siapa ini? Saya belum tau. Wah, ini anaknya The Legend. Siapa, siapa? Anaknya The Legend. Mister Robin. Oh, kenal itu mah. Iya kan. Saya dulu sering main surat. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Aduh. Halo. Asli pemain sirkus. Nih, abis main sirkus ini udah pake-pakaian kayak begini? Sehari-hari gili bang. Oh sehari-hari begitu ya? Tidurnya begini? Tidurnya? Engga. Tidurnya memang merem ya. Mandi begini, mandi. Tidur. 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 Ini udah show-nya ke luar negeri lah ya? Belum, man. Luar nagreng. Luar nagreng. Oh, berarti Ciami, Stasi, Garut. Luar nagreng. Untuk sementara baru go interlokal. Belum go internasional. Oh, iya-iya. Masih interlokal. Interlokal lumayan. Interlokal dia. Kalau nggak inter Milan tuh yang baik. Ini sejak kapan menekuni sirkus ini? Kalau Mr. Robin kan pesulap ya kan? Itu legend lah kalau di Bandung lah. Sejak kapan menekuni sirkus ini? Kejadiannya begini Bang Sule. Dulu ayah kan sering jadi magician. Betul. Banyak order mau badut. Tapi sering di PHP kan? Di PHP-in istilah sekarang. Jadi badut dari orang lain ngontrak. Janji hari Kamis. Datangnya Kamis depan. Kan kecewa klien. Jadi ketika itu saya nganggur. Lulus SMA. Kamu aja sih jadi badut. Pas saya bilang. Apa jadi badut. Dicoret-coret muka gitu. Juggling-juggling gitu. Ya nggak apa-apalah ada. Ayah honor lah dibayar. Oh siap lah. Main. Sejak saat itu. 17 tahun yang lalu kan. 17 tahun yang lalu. Jadi gara-garanya. Pak Robin waktu itu manggil badut. Badutnya cancel terus. Sering. Sering banget di PHP-in lah. Janji palsu lah pokoknya. Janji palsu. Akhirnya terpaksa anaknya lah yang harus jadi badut. Iya. Tapi jadi sampai sekarang ya. Jadi Kak. Oh luar biasa. Ada inspirasinya kalau badut-badut begini. Di luar negeri itu kan banyak juga badut-badut yang keren tuh. Tidak ada inspirasi. Ayah saya ya inspirasi saya. Yang menjadi inspirasi ayah. Yang selalu memberikan motivasi ayah juga ya. Iya Kak. Jadi sampai saat ini. Itu gara-garanya nggak sengaja. Nggak sengaja. By accident. Oh by accident. Kalau kata Sundanya. Oh by accident. Tapi menjadi mata pencaharian sekarang. Ya. Sekarang sehari-hari. Memang. Menjadi. Memuka. Tempat rumah sini. Hiburan seperti ini. Gimana yang manggil. Bang. Kalau misalkan order ke kota. Luar kota. Dalam kota. Di ulang tahun. Sendiri atau ada tim teman-teman. Ada teman-teman. Oh ada teman-teman juga. Dalam pertunjukan sirkus ini. Aksi apa yang kalian paling suka nih. Aca sama Ana. Yang mainin bola ini. Aku belum tentu bisa. Oh mainin bola. Ana. Yang bola terus apa lagi. Gajah. Gajahnya lagi di kulkas. Gajah lagi di kulkas. Gajah lagi di kulkas. Kalau Aca. Aca. Aku. Ya itu. Kalau orang sirkusnya yang. Lompat dari satu tali ke tali berikutnya. Oh yang tadi itu ya. Itu kayak. Cuman itu gak ada lagi. Takut di apa gitu. Tapi keren banget yang bisa. Ada tuh di Garut. Namanya Lais tuh. Lais. Di tali itu. Senian Lais. 8 meter. Jadi dia cuma di tali. Satu lagi. Tali lagi. Tali lagi doang. Gajah lagi gitu ya. Oke kalau begitu. Untuk Sim Lee nih. Sim Lee sendiri. Sudah pernah tampil di luar. Waktu tahun 2006. Ketika saya. Belajar bahasa di Xiamen. Di China pernah. Maksudnya di luar komplek gitu. Jadi di China pernah juga ya. Sekali. Sekali di China ya. Bagaimana sambutan orang-orang China. Luar biasa. Untuk Dewanta dan Jason nih. Menurut kalian. Bagaimana kualitas skill. Pemain. Yoyo di Indonesia. Katanya. Pemain drum padi juga itu bergabung ya. Jadi. Kalau kualitasnya. Alhamdulillah sih. Udah 2 tahun turut-turut ya. 2013-2014. Itu. Ada teman kita. Dia juara satu. Asia. 2 tahun turut-turut. Dari Jakarta. Dia. Dia. Jadi kita udah benar-benar. Bisa berkompetisi. Di level dunia. Bahkan untuk di level dunia. Dia itu peningkat 8. 8 tuh udah bergensi banget. 10 besar. Oke. Kebetulan. Mas Simli. Mami kan mau ngadain pertunjukan disini. Setiap malam minggu. Mau dihususin. Ada sirkus. Saya boleh lihat gak. Ada teman-temannya gak. Kebetulan. Tadi ketika saya kesini. Saya lihat. Tetangga di kompleks ini. Ada yang lagi latihan. Kang Solek. Oh begitu. Ya. Bang Udin. Masih. Kang Agus. Oh Kang Agus. Agus Mas Panol. Yang digang masjid itu ada. Itu ternyata. Oh. Panggil lah tuh sini. Saya bisa lihat disini. Itu biar nanti. Saya panggil. Ini Mami. Biar bisa lihat gitu. Buat persentase soalnya nih saya nih. Buat Mami. Ini. Ini tak. Wah. Wah. Wah! Emang bayawat. Dangan. Ya saya nanti. Halo. Haji Mali sehat ya. Halo. Haji Mali sehat ya. Ya. Hah. Hah. Wakabul bukan ini? Hah. Wakabul bukan? Haji Mali. Bukan. Wakabul agak iteman ya. Oke, Mas Simli bisa langsung aja, Kang Simli bisa langsung saja bermes ya Oke, Mas Simli bisa langsung aja Sampainda Sampai jumpa Yup Hup K pain indict K pain A más secas Ah, Chef Takam. Asin. Das, das, das. Terima kasih. 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 Terima kasih.